Kamu bisa fokus nggak? Eh, dari tadi! Usah nih, lurus kucing. Ini vlog ya? Vlog. Tolong ya, editor. Jangan kau masukkan yang aneh-aneh ya. Wah ini justru masuk nanti, ini anjing! Halo, nama gue Inul, dan sekarang lo lagi nonton seada-adanya. Tempatmu di kursiku yang... Oke, jadi kali ini gue mau bikin sebuah iklan. Tapi berbeda dari iklan-iklan yang pada umumnya sih, sebenernya sama sih. Cuman untuk tim gue dan untuk 420 ini agak lumayan beda. Jadi gue mau bikin ala-ala green screen dan mempromosikan merch-merch terbaru dari 420. Yang terlihat mata... Oke, jadi untuk proses pembuatan green screen itu... Pertama, talentnya itu gue pilih cream. Dan gue pilih setnya itu 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena banyak banget ornamen-ornamen di luar studio yang harus di in-frame. Yang harus di in-frame di kamera gitu. Kayak misalnya ada kucing, ada kahon, ada outfit lain gitu. Untuk mempromosikan si merchnya itu gak cuman kaos doang gitu. Jadi dia harus ada outernya. Jadi ya gue minta bantuan Jajang buat set hari pertama. Dan hari pertama itu lumayan padat sih... Apa namanya syutingnya. Dan banyak banget scene-scene yang... Bener-bener harus dikejar hari itu gitu. Kalo gak ada dia... Gue gak tau sih. Oke, kenapa green screen? Green screen tuh menurut gue magic ya. Magic dalam artian itu tipuan visualnya unik aja gitu. Kayak lu bisa ada di satu tempat. Terus lu bisa ada di satu tempat cuman kayak... Ah gitu doang. Jadi kayak Doctor Strange gitu. Kayak lu punya super power tapi di dalam video. Bersyukurlah di kantor ini gitu. Di 420 tuh ada seanggap manusia seperti Jajang gitu. Manusia serba bisa. Keren banget kayak. Dia disuruh jadi model bisa. Disuruh masang kabel bisa. Disuruh dekor bisa. Pokoknya keren lah dia. Pokoknya gue gak tau lah bisa ada orang kayak dia. Kalo ibaratnya kalo kata orang dulu mah. MacGyver. Kenapa modelnya Prim? Sebenernya itu mendadak banget sih. Jadi kayak gue kepikiran untuk bikin iklan. Gue kepikiran buat bikin konten. Tapi terpentok sama yang namanya jadwal gitu. Anak-anak kan maksudnya di kantor ini. Player-player itu memang jarang ya. Ada waktu buat ngumpul bareng gitu. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Misah-misah. Ya kebetulan juga si Prim juga bisa dihubungin. Dia lagi gak ada jadwal. Wah klop nih. Pas juga gitu. Maksud gue looksnya juga pas nih. Buat jadi model merch terbarunya. Ya udah. Akhirnya gue dapet Prim. Bikin konsep. Garap. Gimana nih Nol? Ya agak plain aja bang diri. Plain. Ini posisi udah pas nih. Dah. Agak-agak. Kesana bang Bang Prim. Sorry agak. Dah. Tahan bang Prim yuk. Satu. Ya satu. Dua. Oke. Oke. Satu. Dua. Kakinya jangan terlalu ngebuka. Satu. Dua. Nah gue dapet referensi konsep ini tuh dari berbagai macam sumber ya. Kayak misalnya video. Video dari brand apa gue liat. Terus gue implementasikan. Terus gue liat lagi dari video. Brand apa lagi gitu. Dari musik apa lagi. Yang kira-kira bisa di combine. Jadi kalo referensi sebenernya banyak. Dari film. Dari. Dari. Aparel. Brand-brand lain. Jadi. Gue liat banyak referensi sih. Di outfit yang pertama ini gue pake. Kalo orang bilang dulu baju kodok ya. Baju monyet tuh ya. Yang kayak gitu. Kenapa kayak gitu. Karena si Prim suka dengan outfit itu. Dia suka dengan outfit yang baby doll itu. Nah akhirnya gue coba combine nih. Dengan kaos terbarunya si Lapak. Mers barunya. Itu long sleeve. Warna putih. Ketika gue liat si baby dollnya dia warnanya masuk ternyata. Dan ternyata Prim juga bawa sepatu sendiri. Wah masuk nih gitu. Kenapa harus kayak kajon. Karena menurut gue ya relate aja gitu. Gue pengen membawa tema itu sesuai dengan karakter yang gue ambil gitu. Kayak misalnya gue disini ngangkat Prim. Ya Prim nih pribadinya apa aja sih yang dia suka hobinya gitu. Makanya dia main kaos. Konten kedua buat kebutuhan merchandise Lapak 420. Kenapa flannel? Kenapa flannel ya. Balik lagi ke si modelnya. Si Prim nih suka banget pake flannel. Dan dia tuh ternyata gak cuma main kahon. Di luar 420 dia juga bisa main gitar. Dia jago nyanyi juga. Dia kan suka banget sama Nirvana. Kurt Cobain. Akhirnya gue udah. Ya udah. Tag aja main gitar gitu. Boleh sih. Siap? Siap. Udah semua? Udah. Alhamdulillahirrobinalamin. Harinya selesai. Kita siap-siap untuk. LASK! Susah nih. Murus kucing. Kucingnya susah. Murus aja gue. Mas sayang aku. Sayang aku ya ampun. Di hari kedua. Kita foto merchandise-nya Fortunity sama sadadanya. Ready Tobi? Waktunya kita mulai. Sebenernya di hari kedua itu gue sempet mentok ya sama Bang Jajang kayak. Bang ini kira-kira mau diapain lagi ya gitu. Gue bingung nih apa yang mau diangkat. Soalnya kan kita mainnya di studio. Dan harus dikawinin sama green screen-nya gitu. Terus gue bingung kayak. Apa ya? Apa ya? Oke. Yang gue perhatikan kan si Prim emang dia punya peliharaan tuh. Toba-tobi kucing. Jadi yaudah. Gue minta pas kelar hari pertama gue bilang. Malemnya kayak. Bang besok bawa toba-tobi ya. Gue kayaknya BM sih. Bawa toba-tobi in frame gitu. Akhirnya yaudah. Terciptalah konsep mendadak itu gitu. Kerja bareng hewan tuh agak gimana ya. Soalnya gue belum pernah sih. Selama gue bekerja sebagai videographer dan photographer. Gue belum pernah motoin hewan. Belum pernah videoin hewan. Dan baru ini. Bener-bener ribet sih. Ribet banget kayak. Dari sebelum produksi aja harus ngasih dia makan dulu. Ngenakin moodnya dulu. Biar dia liat kanan kiri dulu. Pokoknya ribet sih. Lumayan ribet lah. Bentar ya. Kita habisi foto ya. Oh udah tenang dia. Oh senangnya sih dekat ini. Oh iya. Tidak. 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 Akhirnya beres juga. Walaupun Tobi sudah mulai bete. Karena bayarannya gak se... Seberapa. Dua hari jadi apa? Om Viel habakan. Ya gini lah. Anak-anak sering jatuhnya gampret ini. Siapa workingn abang-abangnya... Tunggu aja nanti hasil foto nya atau video nya.. Aku juga penasaran. Semoga teman-teman suka. Thank you semuanya. Terima kasih yang udah mau repot-repot melihat konten ini. Pers�� ini mutta semua yang udah berpartisipasi dan buat semua yang mau ngabantuin gua. Thank you berat tanpa kalian mungkin tidak akan terjadi. video iklan yang aneh ini Terima kasih teman-teman dari saudadanya dan teman-teman yang udah nonton sama ikutin kegiatan Tobi dan aku hari ini Dadah, sampai ketemu lagi Cobut ya Wak buat kalian yang penasaran sama master barunya dari 420 Music bisa kunjungi online di Instagram at aja, at kenema underscore sama at lapak 420 akan ada banyak barang-barang bagus disana yang gak cuma hanya 420 saja ada sadaranya, ada band-band lain juga yang ditipin tepat disitu nah buat yang mau mengunjungi langsung, bisa dateng ke store kenema di jalannya 23 blok B nomor 4 cek-cek lah Wak siapa taunya aneh kut selamat menikmati